Kami sedang mengevakuasi videografer, Itang Fauci. Kenapa dia ada di situ? Karena kami tidak diberi izin atau butuh waktu panjang untuk izin menerbangkan drone. Karena ini masyarakat adat yang harus kita hormati. Mereka juga punya privasi, mereka juga ada beberapa bangunan yang memang tidak boleh diambil gambarnya. Sehingga kalau mau menerbangkan drone perlu proses rembukan dan persetujuan dari warga. Sementara ya secara teknis waktunya tidak memungkinkan buat kamu. Sehingga ini mengingatkan kembali ke masa-masa sebelum ada drone, kameramen yang kita naikkan. Udah turun, turun. Terima kasih telah menonton! Ini sebuah perjalanan menyusuri tiga sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana satu setengah juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Ekspedisi ini adalah sebuah perjalanan yang terjadi antara industri dan warga. Ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Kita akan menguji beberapa parameter penting ya terkait dengan kualitas air. Hari ini kita akan memulai perjalanan ekspedisi tiga sungai ya di Jawa. Jadi hari ini kita akan ke Pujon, ke Sengguruh. Sengguruh adalah salah satu hulu dari Kali Berantas. Saya Pergi Hari Sandi, saya Direktur Resekutif dan Founder Ecotone ya, Ecological Observation and Wetland Conservation atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Bahasa. Ecotone kan dulu awalnya kompos studi ya, tahun 96 ya berangkat dari istilah apa ya? Ada istilah apa? Menara Gading gitu loh. Jadi di sekitar kita ada kerusakan mangrove, kerusakan sungai, tapi di dalam itu kita punya skill, punya teknologi, punya science yang bisa sebenarnya itu kalau bisa keluar itu bisa membantu. Fungsi air yang di Candi Jawi ini dia untuk mengontrol debit air sebelum dia keluar untuk mengairi irigasi sawah, persawahan. Saya Amiruddin Mutagin, saya dulu alumni teknik lingkungan UPN Veteran Jawa Timur, kemudian melanjutkan di biologi Universitas Air Langga, S2-nya. Masih bagus Pak. Kalau Aqua itu 150 sampai 170, ini cuma 67. TDS-nya. TDS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Saya Darus Diorini, jadi saya salah satu founder dari Ecotone, di mana Ecotone itu sudah ada sejak kami masih kuriah di jurusan biologi Universitas Air Langga. Jadi awalnya di kampus itu kami membentuk sebuah kelompok studi di bawah organisasi HIMA, gitu ya. Dan kelompok studi ini sejak awal memang kita beri nama Ecotone. Kita lagi mengambil sampel air ya, untuk kita melihat kandungan mikroplastik. Kebetulan background saya biologi. Jadi ya saya tidak jauh dari hutan, dari sungai, dari mangrove, polusi udara, gitu. Nah kemudian tahun 1996 itu saya membentuk kelompok studi dengan teman-teman seangkatan itu. Ya kita rebuklah, kita diskusi, kita bahas apa yang ada di luar di Surabaya, terutama mangrove, sungai itu. Kemudian kita diskusikan, kita cantolokan dengan pengetahuan yang kita punya tentang morfologi, pencemaran, fisiologi, gitu loh. Apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk kemudian tidak memperparah kondisi kerusakan lingkungan di Surabaya, gitu. Awal saya kenal Ecotone itu tahun 2003. Jadi ketika kami di Himpunan Mahasiswa Tendik Lingkungan UPN itu sedang menyiapkan aksi hari air waktu itu. Jadi kami melakukan penelitian di sungai Brantas atau kali Surabaya. Kami menguji kualitas airnya. Nah kemudian kami cari-cari informasi terkait lembaga yang fokus di sungai itu dan ketemulah Ecotone itu. Santai-santai gitu lihat pemandangan sungai kalau bersih, tertata, rapi gitu kan senang ya. Airnya juga bisa sampai ke hilir bisa tetap bersih, nggak membawa sampah. Kalau dari sini itu sampahnya akan ngumpul di bendungan Sengguru. Nah besok kita mungkin akan lihat bagaimana tumpukan sampah yang dari rumah-rumah ini bermuara. Background saya memang sangat dekat dengan lingkungan ya. Dari S1-nya biologi, bidang konservasi lingkungan. Kemudian S2-nya di UI, ilmu lingkungan, bidangnya proteksi lingkungan gitu ya. Dan di pendidikan doktoralnya juga ilmu lingkungan gitu. Biasanya ini apa, keren dulu. Di SMP itu juara 1, SMP pinter, SMA juga pinter. Terus saat kuliah saya menemukan kejenuhan gitu loh. Ternyata sekolah itu yang menyembuhkan gitu. Maka harus, saya di jurusan Biologi Universitas Erlangga gitu loh. Jadi saya berpikir, ini satu kelas ini 30 orang. Kalau semua orang kuliah terus Senin sampai Jumat ini kan nggak keren gitu loh. Maka saya harus beda gitu loh. Maka saya kuliah Senin selasa Rabu, lainnya saya serahkan untuk diskusi, penelitian, ke lapangan gitu. Jadi banyak sebenarnya kawan-kawan saya, ada di kelas saya, senior itu yang memang lebih memilih dikerja di konsultan. Tapi nggak tahu ya, karena saya ini orang yang suka tidak, apa ya, saya orang yang tidak bisa diatur. Saya suka. Jadi waktu kuliah itu hobi saya itu memang demo. Demo di kampus, demo di luar terkait isu lingkungan memang ya kan ya. Memperingati hari air, hari lahan basah, hari hutan, hari sampah itu kami selalu demo di kampus ya. Kami banyak dorong kebijakan di kampus waktu itu terkait masalah sampah. Sebenarnya sejak awal kami berkegiatan itu ada hubungan yang rumit ya antara ikutun dengan pemerintah. Kadang kita bisa berkolaborasi, bekerjasama, melakukan suatu program pencegahan penyemaran atau pelestarian lingkungan. Tapi di saat lain kami harus seolah menyerang pemerintah atau mempertanyakan gitu ya kebijakan pemerintah. Kenapa kok mereka tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan maksimal gitu ya. Sebenarnya love and hate. Iya, love and hate itu selalu terjadi sejak awal sampai sekarang gitu ya. Ini pro pur katanya, kemasan kecil ini pro pur. Tapi kalau kita lihat dampaknya seperti ini, ini siapa yang harus menanggung biayanya. Justru ini malah biayanya sangat tinggi untuk membersihkan sungai kalau sudah terlanjutan seperti sekarang oleh saset-saset itu sangat-sangat sulit. Tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab perusahaan. Ini persoalan enforcement, pro enforcement ini jadi penting. Karena itu kan di depan mata kita bisa melihat ada tumpukan dari barang-barang mirip seolah-saset itu di gendul-gendul. Tidak ada upaya serius dari Gubernur Cawan Timur. Kami berikan di Evakuasi Popo hari ini mengerakasikan revolusi Popo mencari Gubernur yang pro revolusi Popo. Tim Evakuasi Popo sudah berdekati kantor DPRD. Mereka akan segera menuju ke balik kota untuk menyerahkan Popo kepada wali kota Surabaya. Spermanya ini jalan. Jadi dia tidak bisa membuai. Jadi ikannya interdial. Dan yang kedua kita menemukan logam berat di lima stasiun pada bulu kiri ini itu semua meningkat. Ada lima logam berat. Ada lima logam berat. Di apa saja. Di CDI Pro HG. Noblinya lingkungan katanya gitu. Noblinya lingkungan. Terus salah satu acara itu karena kan mungkin ini orang demokrat ini. Penyelenggaranya. Jadi sebenarnya ada kesempatan kita untuk ketemu sama Obama. Jadi kita enam orang waktu itu. Terus kita ketemu. Ya semua penerima Goldman itu. Saya mewakili negara-negara kepulauan gitu. Terus kita ketemu. Karena itu ketemu dengan Obama. Kita ngobrol di. Ngobrol. Ngobrol di itu. Oval ya Pak. Oval room. Oval room. Saya juga sempat pipis di sana. Mencing di dalam oval room. Kayu itunya apa. Toiletnya itu. Masuk toiletnya ya? Masuk toiletnya itu saya sempat pipis di sana. Kayu gitu. Keren gitu. Terus sempat ngobrol gitu. Yang menarik itu ya dia nanya. Dari. Dari mana ini? Dari Jakarta gitu. Saya bilang. Tidak Pak. Saya dari Surabaya. Oh Surabaya gitu. Jadi ngomong. Badan ini saya. Saya salaman. Beda memang tangannya. Atos gitu. Keras gitu. Kemudian. Kita ngobrol. Saya nanya. Salah satu yang paling saya ingat adalah. Saya nanya. Kenapa sih kok pengelolaan sungai di. Amerika Serikat ini bagus. Terus dia bilang. Dia ngomong adalah. Mereka mendorong partisipasi. Jadi mereka tuh kayak memperotoskan. Apa? Partisipasi gitu loh. Agar kemudian memang intinya masyarakat harus diribatkan. Selamat pagi. Bahwa sekalian pemirsa Egotone TV di sekenal penjuru dunia. Saat ini kita sedang melakukan observasi keanekaragaman jenis ikan di Kali Prantas. Pada hari ini, Rabu 4 November 2009. Tim Egotone yang berada dari Amir, saya Ricky dan Andreas. Sedang berada di Desa Jong Biru. Jembatan PG Merican. Saat ini kita sudah menemukan kurang lebih enam jenis ikan yang mendominasi sungai beratas di daerah Jong Biru ini. Ketika melihat dokumentasi kawan-kawan Egotone, saya juga ngerasa itu harta karun yang luar biasa ya. Baik dari sejarah ekologi bahkan. Saya melihat teman-teman mendayung di belantas tahun 2009 gitu ya. Dan saya yakin mungkin teman-teman punya dokumentasi yang lebih tua dari itu gitu. Dan banyak aktiviti yang sebenarnya bisa dimaknai ulang. Ya untuk konteks sekarang bahkan. Untuk melihat bagaimana perkembangan sebuah kebijakan publik. Bagaimana tata ruang misalnya. Atau bagaimana pola perilaku masyarakat. Itu bahkan ya hasil investigasi kawan-kawan gitu ya. Dengan visual-visual yang kuat. Saya pikir itu perlu direartikulasi gitu ya. Itu yang membuat wasdog tertarik. Atau semangat banget melihat pendokumentasian teman-teman Egotone. Walaupun gak rapi. Pada saat ditawari Mas Dandi untuk bikin dokumenter seris ya. Ekspedisi tiga sungai kami sangat girang sekali gitu ya. Karena memang kami merasa isu sungai ini membutuhkan media kampanye yang lebih visual gitu. Karena kalau kita hanya bercerita tidak akan bisa menarik perhatian publik dan juga pemerintah gitu. Kami diikutan itu banyak fokus di sungai berantas ya kan ya. Jadi ekspedisi tugas sungai ini kan juga memberikan gambaran ke kami bahwa masalah kami di sungai berantas itu ternyata hampir sama ya kan ya. Di sungai-sungai yang lainnya termasuk pengawan Solo dan Citarum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia mati pelan-pelan gitu ya kan. Concern saya sebenarnya kepada mungkin orang sudah banyak kehilangan ikatan dengan sungai. Orang tidak lagi rumahnya menghadap sungai. Orang tidak lagi menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Orang tidak lagi mandi di sungai. Orang bahkan tidak minum dari sungai. Nah orang minum cukup beli dari danun atau dari lem mineral gitu. Atau dari Indofood gitu ya. Jadi ikatan ini membuat kalau kita bicara dengan orang menggunakan kosa kata sungai, dia nggak punya ikatan emosional. Saya ingin masuk dari air sebenarnya. Jadi selalu menarasikan sungai sebagai air dan yang terdekat adalah ini sesuatu yang vital bagi kehidupan. Dari penampakan fisik ini relatif baik. Tapi dari warnanya ini juga ada coklatan tua gitu ya. Jadi memang kadang-kadang karakter dari pabrik kertas itu dia taste-nya tinggi gitu ya. Tapi dengan ini kan ada cerah gitu ya. Tapi kita tidak tahu apa. Dalam ini nanti kita akan uji ya TDS-nya. Total solidnya. Juga mikropastiknya ya? Ya juga nanti kita uji mikropastiknya ya. Ya sungai itu menjadi penting karena 84% itu air PDM Indonesia itu dari sungai. Dari air permukaan. Kemudian namun ironisnya 98% sungai-sungai di Indonesia tercemar. Sungai itu penting karena air minum ini menjadi bagian tubuh kita. Dari sungai itulah masyarakat mendapatkan air minum, air bersih dan juga peradaban-peradaban sejak zaman dahulu kalah pun tumbuh di sekitar aliran sungai. Itu menunjukkan pentingnya sungai ini bagi kehidupan sosial, perekonomian dan juga kelestarian. Ya dari kehidupan manusia. Ada hampir 3 juta jiwa penduduk Surabaya. Namun perusahaan daerah air minumnya menyatakan air yang mereka produksi tidak layak dikonsumsi. Karena sebagian besar berasal dari sungai berantas. Jangan lupa 86% tubuh kita ini air, tulang kita, otak kita. Semua bagian tubuh kita ini adalah sebagian besar dari air kemudian. Ini pun kalau airnya kotor, air yang kita konsumsi tercemar, air konsumsi kita itu tidak sehat. Maka kemudian akan sangat berpengaruh pada model pikiran kita. Jadi kecedosan kita dan kualitas hidup dan kesahatan kita. Maka kemudian air harus diperjuangkan, air harus dijaga. Kalau di Wangongira, di Halmahera Utara, mereka punya ketergantungan dan ikatan yang sangat kuat dengan sumber air. Terima kasih telah menonton! Bahkan padi mereka varietasnya tumbuh di air. Jauh sebelum ada teknologi padi apung dan segala macam, sawah apung gitu ya. Mereka sudah punya varietas itu. Sehingga airnya dari semata air, pangan utamanya, padinya juga varietas yang tumbuh di air. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain dan segala macam, sehari-hari juga. Jadi ikatannya daerah langsung. Kalau kita kan nggak punya perjumpaan fisik itu dengan sumber air. Tahunya kita di dispenser. Air keluar dari dispenser. Tahunya kita air keluar dari kran. Kita bahkan nggak melihat pipanya. Apalagi sumbernya. Jadi ikatan visual yang semakin jauh, juga bahkan ikatan secara langsung dengan air yang semakin jauh, ini yang membuat kita emang nggak punya emosi dengan air. Jadi mau ada air hitam di Ciliwong pun, kalau kita nggak pernah punya ikatan dengan itu, kita anggap itu sesuatu yang paling estetik. Bagusan bening. Kita nggak langsung terpukul. Beda dengan yang setiap hari orang seperti Tobelo yang melihat air di depannya sebagai sumber kehidupan. Begitu jangankan kontaminan gede skala industri. Mungkin anaknya berak di situ aja jadi isu besar. Kenapa lu sampai melanggar pantangan yang sakral, urusan tingja misalnya. Jadi itu langsung menjadi sebuah pukulan sosiologis kalau tadi ada ikatan. Nah, membangun ikatan tadi kalau dalam bahasa teman-teman ikuton adalah menyampaikan pengetahuan dan informasi. Bagi Watchdog, menghadirkan visualnya. Sebenarnya limbah ini nggak masalah kalau mereka masuk ke sungai diolah. Problemnya adalah saat ini tidak diolah. Karena kan ada 24 jam. Kalau pengawasan hanya sekedar mengamati selama 2-3 jam. Ada kurang lebih 22 jam yang mereka tidak diawasi. Dan itu mereka punya peluang untuk membuang limbahnya tanpa diolah. Mengelola limbah itu membutuhkan biaya besar. Energi, listrik, kemudian bakteri. Maintenance itulah yang kemudian menghabiskan kurang lebih 25% dari biaya produksi itu. Maka daripada mereka membayar produksi untuk mengelola limbah, maka sebagian besar mereka curang dengan membuang limbah tanpa diolah langsung ke sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita lihat, terlihat sekali perbedaannya. Terlihat jantung. Apakah? Terlihat limah. Sudah dari depan. Yang tadi Kang Deni sudah langsung ke sini airnya. Ngarir. Ini dari mana? Dari mana ini? Dari depan tadi Kang Deni. Yang depan itu jalan. Dari sungai jalan ini? Ini sekali lagi. Ini air ini kalau malam dijadikan pembuangan limbah juga. Nah sementara warga ini menjadikan air sungai ini sebagai air bakunya. Karena sumur-sumur warga itu tidak berair. Sumur warga itu tidak berair. Karena akhirnya habis disedot oleh industri kan. Air bawah tanahnya. Jadi sumur-sumur warga kering terpaksa dialirkan oleh air sungai. Nah sungainya, sungai yang sudah terkontaminasi. Mereka sebenarnya tahu ya kan ya cadangan air kita ketika diambil terus itu juga ada masanya habis ya kan ya. Tapi mereka selalu membohongi masyarakat bahwa air itu akan terus mengalir. Ya mengalir ya kan ya. Tapi kalau yang di cadangan air tanah ini diambil secara terus-menerus secara berlebihan, ya pasti akan habis. Karena banyak tempat pengalaman kami itu di pasuruan ya kan ya. Jadi aku itu dulu pernah sebelum tahun 2000-an itu ambilnya di pandaan, di lereng gunung ulirang. Jaring ini digunakan untuk memerangkap kandungan mikroplastik yang ada dalam air. Dalam satu inci terdapat 350 benang, sehingga cukup untuk menyaring mikroplastik berukuran di bawah 5 mm. Jumlah yang dibutuhkan untuk mengambil sampel yang dianggap mewakili kondisi perairan adalah 100 liter. Negara itu memasitasi pemilik modal itu. Kalau kita lihat ada sinar mas grup yang besar kan, yang kaya makin kaya, dibiarkan merusak lingkungan. Sementara yang miskin harus mengalah, dia semakin menderita dan bahkan kemudian dia harus tadi mengalah, ya memang menggembangkan airnya untuk kepentingan si kaya kan gitu. Dia bahkan beli air untuk minum. Dan bahkan itu tadi masyarakat harus mengalokasikan uang, dia harus beli air gitu. Pemerintah kita tidak serius, ya kan ya, dalam masalah sungai. Buktinya juga pencemaran industri, kemudian sampah dari rumah tangga itu masih bisa kita temukan di sungai-sungai kita di Jawa. Kita punya banyak peraturan yang mengatur tentang sungai, mengatur tentang lingkungan, tetapi faktanya, apa ya, sangat sedikit kasus-kasus lingkungan itu yang selesai di bidan atau di pengadilan. Itu yang membuat kejengkelan saya secara pribadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kemudian aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka selalu lamban. Ini untuk bahan organiknya, COD. COD-nya di atas 10, jadi standarnya itu untuk air kelas 2, 20 ya. Tapi untuk air minum harus lebih rendah dari 10. Kalau kita lihat di sini hasilnya COD-nya lebih dari 10, berarti dia memang baik secara DO. Maupun COD tidak memenuhi kualitas air. Kenapa pencemaran itu bisa terjadi? Karena dalam perencanaan pemerintah itu belum memperhatikan daya tampung beban pencemaran sungai. Jadi sungai ini kan punya kapasitas seperti angkutan bis gitu ya. Kapasitasnya kan terbatas. Bis itu muat mengangkut 30 orang misalnya gitu ya. Nah itu yang disebut daya tampung beban pencemaran sungai. Dan di sungai-sungai kita itu kapasitas sungainya sudah terlampaui sangat berlipat ganda ya. Tiga kali, empat kali lipat dari yang seharusnya dia mampu untuk menguraikan limbah yang diterima itu secara alami. Nah ini terjadi karena tidak ada koordinasi antara kabupaten-kota ini. Di mana kawasan industri, berapa maksimal limbah cair yang boleh dibuang, beban BOD, COD, dan pencemar yang boleh dibuang ke sungai. Ini jelas bukan musim salju di Jawa Timur. Sembari mengambil sampel air, para peneliti, aktivis, dan mahasiswa melakukan protes kepada pemerintah yang dianggap gagal mengelola sungai dan lingkungan. Jadi sungai-sungai di Jawa dalam kondisi sekarat ya. Jadi ini adalah cerminan bagaimana kemudian kita semua lah, kita semua di Jawa ini tidak peduli pada sungai. Mengabaikan nasib sungai yang dulu itu membesarkan peradaban Nusantara kan gitu. Jadi suatu yang berharga, istilahnya mesin peradaban yang dulu membesarkan itu sekarang kita kayak seolah-olah nggak butuh dia. Semua tergantikan dengan aqua, semua tergantikan dengan kemakmuran yang kemudian kita lupa. Ternyata kita menghancurkan sumber tadi, sumber kehidupan kita. Karena di investigasi yang pernah kita lakukan itu, selain investigasi di tentara terkait sungai, kami juga pernah melakukan investigasi terkait limbah B3 yang ada di markas militer, kemudian sampah impor yang masuk ke Indonesia. Menurut saya ekspedisi tiga sungai bagi Wasdog sama dengan ekspedisi tiga sungai bagi Ekotun, sesuatu yang mungkin akan susah mendapatkan sponsor karena kita menyebut Sinarmas, kita menyebut Jawa Post Group, kita menyebut apa namanya... Iya, sekolah ini penting. Jadi memang kita diajari untuk keteraturan, tapi masalahnya keberpihakan yang tidak ada. Makanya kami mengembangkan Biotilik itu sebagai instrumen masyarakat bisa mendeteksi tingkat pencemaran sungainya hanya dengan melihat hewan apa yang hidup di dasar sungainya. Bukan surat sembarang surat, ini adalah perilaku PT. Rung. Bukan surat sembarang surat, limbah mereka berwarna soka seperti ini. Balai besar wilayah sungai Bengawan Solo yang punya sungai, tapi tiga tahun terakhir tidak ada upaya-upaya real yang kemudian mampu membuat PT. Rung. Rung. ini membuat rimbannya.